Pada suatu hari, di area hutan samping desa Durian Runtuh, Upin, Ipin dan Mail Asyik bermain kelereng sampai lupa bahwa waktu sudah menjelang maghrib. Ipin yang melontarkan kelereng begitu kencang membuat kelerengnya masuk ke arah hutan yang lebih dalam. Ipin pun ingin mengambil kelerengnya, namun ketika Ipin berhasil menemukan kelereng itu di depan pohon keramat yang telah ditebang, tiba-tiba tangan Ipin ditarik oleh sesuatu. Tolong, ah, tolong, teriak Ipin. Ipin, mendengar teriakan Ipin dari dalam hutan, Upin dan Mail panik dan mencari Ipin ke dalam hutan yang makin gelap. Namun mereka tidak menemukan keberadaan Ipin di sana. Beberapa waktu kemudian, Upin dan Mail bergegas melaporkan kejadian itu kepada Kak Ros dan Opah. Kak Ros, Ipin menghilang di hutan. Ucap Upin, kenapa kalian masih saja bermain padahal sudah datang waktu maghrib? Ucap Kak Ros, sudahlah Ros, sebaiknya kita segera mencari Ipin. Ucap Opah, mereka pun menyusuri hutan di tengah malam, bersama para warga durian runtuh. Mereka mencari dengan membawa obor serta membunyikan berbagai peralatan dapur. Ada yang membawa panci, wajan, tabung gas melon untuk masyarakat miskin. Black Black Neng namanya. Tradisi ini adalah untuk mencari anak-anak yang hilang menjelang maghrib karena diculik oleh hantu umu Sabian. Sementara itu, Ipin dibawa oleh hantu umu Sabian masuk ke sebuah alam goib, di mana para penduduknya seperti zaman kerajaan tempo dulu. Di sana tidak terdengar ada suara apapun. Begitu sunyi, terlihat para penduduk goib bercakap-cakap namun tidak mengeluarkan suara apapun. Upin yang sambil dirangkul oleh hantu tersebut dibawa masuk ke sebuah rumah di alam goib itu. Tiba-tiba Ipin disuguhi makanan berupa daging dan minuman dari gelas bambu oleh seorang wanita yang nampak cantik berhidung mancung seperti nenek sihir. Namun Ipin tidak mau makan ataupun minum. Beberapa saat kemudian setelah penolakan Ipin, tiba-tiba Ipin pun kaget dan ketakutan karena melihat daging yang disajikan berubah menjadi daging busuk, air minumnya berubah menjadi darah, dan wanita berhidung mancung itu berubah menjadi buruk rupa. Ternyata dia si hantu umu Sabian. Tak berapa lama, terdengar suara alunan musik merdu terdengar oleh Ipin. Suara musik itu membuat hantu umu Sabian menari gembira dan sejenak melupakan Ipin yang akan menjadi mangsanya. Di kesempatan itu Ipin berlari, namun Ipin bingung harus kabur kemana karena ini adalah alam goib. Namun setelah Ipin berdoa, tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara azan berkumandang, Ipin langsung berlari ke sumber suara azan itu berasal, lalu Ipin tiba-tiba pingsan. Setelah Ipin terbangun, akhirnya Ipin berhasil ditemukan oleh Upin, Mail, Kak Ros, dan warga, tepat setelah azan subuh. Yang ternyata Ipin ditemukan pingsan di depan bekas pohon keramat yang telah ditebang. Ipin pun akhirnya berhasil selamat. Sisa-sisa pohon keramat itu pun, akhirnya dibakar oleh Upin dan Kak Ros. Konon katanya suara alat dapur yang dibunyikan akan menjadi suara merdu bagi hantu umu Sabian. Sehingga hantu umu Sabian menari dan melepaskan cengkramannya pada orang yang dia culik, dan ingat berhentilah bermain-main ketika sudah menjelang maghrib. Selesai. Selesai. Selesai.